Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dari penyelidikan polisi diduga para pelaku merupakan orang yang sama saat merampok tokoh emas di kawasan Pala Raja Tangerang Bahkan diduga perampokan di SPBU itu dilakukan sebelum mereka merampok tokoh emas Yang jelas kita menemukan tanda-tanda baru bahwa pelaku sebelum melaksanakan curas di tokoh emas permata hari Sabtu yang lalu Malam Sabtu dia melakukan tindakan curas juga dengan mengambil tas dari pegawai salah satu SPBU di kilometer 43 Jakarta Serang Dan dengan perugian kurang lebih sekitar hampir 3 juta Lebih dari sepekan setelah dua perampokan ini terjadi pelaku belum juga berhasil diringkus Polisi mengaku kesulitan lantaran pelaku yang beraksi di dua tempat ini kerap berpindah lokasi Dari Tangerabatan Andrianto, Turnback Crime RTV Aksi kejahatan seringkali tidak berdiri sendiri Perampokan yang satu dirangkai dengan perampokan lain yang serupa Seperti halnya aksi beringas perampok emas yang didahului dengan perampokan di pompensil Polisi masih terus berupaya mengendus jejak langkah pelaku perampokan berantai ini Laporan ini menutup perjumpaan kita siang ini Kami akan kembali hari Minggu esok pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat Dengan laporan khusus, anak-anak jadi target penjahat Saya Kenya Gusnaini, Salam, Turnback Crime menumpas kejahatan Perjalanan kami melusuri kasus pencurian tokoh emas di kawasan bala raja Tangerabatan Mengarahkan kami ke satu lokasi lainnya, yaitu SPBU Tol Tangerabatan, km 43 Ternyata sebelum melakukan aksi perampokan di tokoh emas Para pelaku sempat melakukan aksi serupa di SPBU yang berjarak sekitar 30 km dari tokoh emas yang dirampok mereka Suasana di SPBU di rest area ini terbilang cukup sepi Tak heran, tak ada satupun orang yang menyaksikan aksi perampokan yang terjadi menjelang malam hari 15 Juni lalu ini Kami pun mencoba menyambangi kantor pengelola SPBU Sayang, pihak manajemen SPBU ini enggan memberikan keterangan resmi terkait aksi kriminal tersebut Ada kejadian gitu Saat ini kan masih dalam proses ini Soalnya CCTV kita juga masih di polda Penjaga SPBU-nya masuk hari ini? Enggak, enggak ada Dia juga masih Kemarin pas udah ini ngajuin cuti ke saya Mungkin capek kali bolak-balik Sekarang juga kemarin infonya dipanggil lagi ke portret Masih penyedikan berarti? Masih ya, soalnya kan pelakunya belum ketemu Tapi mas, ceritanya tahu gimana? Ceritanya sih juga kurang ini Yang saya tahu kemarin inian aja Di sini, operator kan saya lihat CCTV juga dikeluar dari mobil putih Hasil penyedikan polisi menyebutkan Jenis minibus dan plat palsu yang digunakan pelaku di SPBU maupun di toko emas Sama persis Pemirsa kami tadi sempat menyambangi kantor manajemen SPBU Kilometer 43 Tol Tanggarang Merak Namun pihak SPBU masih enggan menceritakan kronologi detail Terkait pencurian yang terjadi pada pukul 6 sore Namun dalam informasi yang kami dapatkan Para pelaku pencurian ini melancarkan aksinya Sesaat setelah mereka melakukan pengisian bahan bakar pada mobil minibus yang mereka kendarai Dari total uang tunai yang dibawa sebesar 3 juta rupiah Setelah melakukan pengisian bahan bakar di SPBU ini Para pelaku langsung melancarkan aksinya ke tempat pencurian berikutnya Yakni di toko emas pasar Balaraja Dari Tanggarang Panten, Faradina Amanda, Amad Zaki, Turnback Crime RTV